What's up, Skol Fans? Welcome back to Timeout! The 8 season ini, hari ini Indiana Fever mengalahkan Chicago Sky dengan score 191. Dan tahun ini, season ini, Indiana Fever season series-nya menang 3-1 dari Chicago Sky. Indiana Fever udah mulai panas sih, kita tahu di awal season mereka struggling lah. Dia bilang bahwa CC perlu adaptasi dengan game profesional, dengan WNBA. Men, itu nggak gitu juga sih. Sebenernya menurut gue, emang schedule-nya si Indiana Fever itu di awal-awal berat banget sih. Dan setelah Olympic break, sekarang ini mereka baru menemukan ritmen-nya dan juga kemistrinya. Dimana Indiana Fever menang 5 dari 6 pertanyaan terakhir mereka. Dan sudah masuk ke zona playoff, man. I'm very happy, though, for Fever dan juga CC. And ESPN. They gotta stop it, though. Man, they're making ranking. Taruh Angel Riz, man. Number one. Juga Caitlyn Carr, nomor dua. Kan langsung kan CC take it personal today. Tapi menurut gue, no disrespect pada Angel Riz. Dia is a great player, menurut gue. Dia tadi datang dengan jersey Dennis Rodman juga. Menunjukin kalau dia adalah raja rebound baru di WNBA. Tapi menurut gue harusnya tadi, jangan pakai yang Pistons sih. Lebih cocok kok pakai yang Chicago Bulls, man. Tapi kan main di Chicago juga. Represent lah for the hometown team. Tapi Angel Riz setahu gue juga memencahkan rekor double-double. Pokoknya dia udah 24 kali double-double di WNBA season-nya. Jadi, she's not a bad player. Tapi emang auranya aja sih. Minta dimusuhin. Angel Riz itu menurut gue. Tapi ESPN gotta stop, man. Dengan naratif kalau Angel Riz itu akan jadi rookie of the year di WNBA. Karena jelas, di game tadi memang Angel Riz double-double. 10 poin, 11 three down. Em, tapi... Dari-dari sekali nembak, kenapa papan samping sih? Seinget gue. But, there's levels to this shit, bro. Menurut gue levelnya Caitlin Clark di atas sini. Dan Angel Riz mungkin masih ada di sini sih menurut gue sih. Ya, beda banget sama CC yang hari ini dominated the game with gue dengan karir high. 31 poin, 5 dari 8 3 poinnya dan juga 12 assist. Ini pertama kalinya dalam sejarah WNBA. Ada pemain yang mencetak stats seperti ini. And she is still a rookie. She is still a rookie, guys. You gotta remember that. Em, then she was doing all this stuff. Di depannya Shaq, Sue Bird, dan juga sellout crowd di homenya Chicago Sky. Wah, ada 9900 orang yang menonton game hari ini. And she was wearing Sky Blue Kobe 6. Oh my God, that is so sexy. Tapi it was the Caitlin Clark show, menurut gue di Chicago. Kelas banget sih tadi CC sih. Tadi CC tuh sempet awal game, sempet dikasih cheap foul sama pemain Chicago Sky. Setelah itu, di taunting balik sih Chicago Sky-nya dan juga fans-nya. Gimana dia sempet nanya, N1-nya dia masuk atau enggak sih? Itu kayak vibesnya Steph Curry banget sih menurut gue. Lalu juga setelah game, dia kayak high power to crowd waktu dia lagi keluar game. So that was really cool to see though. And lo tau kalau dia itu mengerti, mengerti CC entertainment sih. Untuk basket dan juga WNBA. Itu kenapa, makanya women's sport sekarang ini naik banget di Amerika. Semua orang mau nonton, apalagi pertandingan hari ini ya. Pasti semua orang itu udah, wah udah di plot banget nonton. Caitlin Clark melawan Angel Rhys. Itu kenapa, pasti viewersnya juga meroket banget sih tadi di WNBA. Dan juga itu kenapa sell out crowd di homenya Chicago Sky. Tapi menurut gue sih, udah no competition sih. Siapa yang akan jadi rookie of the year di WNBA. Oke, masih belum ngerti juga kenapa banyak orang yang nge-hate juga. Kepada CC tadi ya, Lebron James sih. Sampai ikutan nge-tweet. Yang bilang hi haters. Karena ya, Caitlin Clark menurut gue udah change the game forever. Di WNBA. Of course juga women's sport. Gua pun tadi sebenernya pengen beli jerseynya Caitlin Clark. Gua was surfing-surfing. Tapi ternyata udah sold out semua guys. Karena tadi walaupun homenya Chicago Sky. Banyak yang pake jerseynya CC tadi di lapangan. Jadi, ya man. I think it's luck, man. And gua harapkan Indian Fever akan bisa melangkah jauh. Walaupun gua tau New York Liberty lebih jago. Lalu juga Las Vegas, ASUS juga jago. Tapi harap aja CC bisa melangkah jauh sih nanti di WNBA Playoffs. Dan hari ini pun juga tandemnya. Kelsey Mitchell juga not bad. Dia menceritakan 23 poin. Enam dari sembilan. Eh, sembilan dari tiga belas. Sembilan dari tiga belas. Untuk field goalnya. Jadi itu dari WNBA. Eh, actually ngikutin WNBA not bad sih. Seru juga sih season ini. Oke. Sekarang kita akan pindah ke NBA. Di mana Steph Curry udah batal guys. Akan jadi teammate Lebron James. Hehehe. Beberapa minggu ini bahaya banget kayaknya setelah Olimpiade kan. Masih pada hype banget ngeliat Lebron sama Steph tuh. Kayaknya dapet banget lah chemistry-nya. Kayaknya akrab banget. Saling nge-tag. Lalu juga ada collab post juga di Instagram. Semua sembilan-sembilan. Oh my god Lebron. And Steph mungkin aja akan satu tim di NBA. Kayaknya nggak akan terjadi ya guys sih. Mohon maaf. Hehehe. Kena PHP. Tapi. Kemana ini Golden State Warriors baru saja memberikan Steph. Kira-kira satu year ya. One year contract extension yang sangat fantastis sekali. Karena sebesar 62,6 US juta dolar. Kontrak baru Steph ini. Artinya. Steph itu akan bertahan. Ataupun juga di under contract ya. Bersama Golden State Warriors. Sampai season 2026-2027 nanti. Karena sebenernya Steph itu masih ada dua tahun. Dia masih ada dua season lagi. Kontraknya bersama Warriors. Tapi akhirnya ditambahin satu lagi. Karena. Mungkin juga Steph pengen. Secure the money right. Karena dia tau lah. Dia last season play really well for the Warriors. Lalu juga baru hot banget dari Olympic. Jadi ini timingnya pas banget lah. Buat dia bisa extend dengan Warriors. Tapi ini kontrak gila banget sih. Karena. Steph jadi anti pertama setau gue. Yang pro di Amerika itu. Mendapatkan gaji 60 juta US dollar. Dalam satu musim. Lebih gilanya lagi. Gajinya Steph ini. Setara. Dengan gaji. Satu tim MLB. Oakland A. Gila banget sih. Tapi. Gue happy banget. Untuk Steph. Bisa merasakan juga. Mendapatkan gaji sebesar ini. Kita tau. Dengan. TV deal yang baru. Kita kedepannya. Akan semakin melihat. Banyak sekali. Kontrak tersebut. Dan belum tentu. Pemainnya layak. Mendapatkan kontrak tersebut. Menurut gue. Nah. Steph ini adalah. One of the few players. Yang menurut gue layak. Dapat kontrak 60 juta. Ataupun juga 70 juta. Karena lu tau lah. Dia adalah. The biggest attraction. In the NBA. Setelah mungkin Lebron James kali ya. Jadi semua orang pasti. Akan rela sih. Bayar tiket kayak 400 dollar. 500 dollar. Untuk nonton Steph Curry di NBA. Jadi itu kenapa. Menurut gue. Steph itu. Layak banget. Untuk mendapatkan kontrak sebesar ini. And plus. Dia udah kasih waris. Empat cincin. And of course juga. He is the greatest shooter. Of all time. Jangan pernah bilang. Steph pemain tercupu ya. That is so wrong. Hehehe. Tapi. Steph sekarang ini join. Steph sekarang ini join. Steph sekarang ini join. Lebron James. Dan juga Kevin Durant. Sebagai pemain yang kontraknya. Totalnya di NBA itu udah menyentuh. 500 juta dollar. Ini very elite company banget. Walaupun gue tau. Mungkin nanti extensionnya. Luka extensionnya. Wembi kedepannya. Pasti akan. Lebih gila lagi. Karena. Itu. TV dealnya. Akan semakin lama. Semakin besar. Itu akan membuat kontraknya pemain. Makin mahal. And of course. Tiket nonton NBA. Akan semakin mahal. Mungkin tadi gak. Harga jersey. Akan semakin mahal. Gue gak akan gak sih. Kalau jersey NBA. Nantinya akan menyentuh. Angka 200 dollar. Kedepannya. Steph. Sudah commit. Dengan Warriors. Sekarang ini. Sekarang udah tinggal kita tunggu. Front office nya. Warriors. Apakah bisa. Memberikan tim. Ataupun juga supporting cast. Kepada staff. Untuk content for a championship. Karena. Ya boleh dibilang. Sekarang ini gak. Championship material lah. Rosternya. Gold State Warriors. Apalagi kita tau. Next season. Pertama kalinya. Steph. Tanpa Clay Thompson. On his side. That's gonna be very interesting. To see. You guys ngeliat Clay gak main sama Warriors lagi. Next season. Dia akan bermain sama. Luka Doncic. Jadi. Karena udah tinggal sisa. Draymond Green aja. Mas Steph. Mungkin sama. Andrew Wiggins. Yang senior. Yang lainnya. Mungkin akan pemain-pemain muda. Of course. Harapannya dari Dub Nation. Yang lainnya adalah. Brandon Podzemski. Dan juga. Jonathan Kuminga. Itu bisa breakout year. Next season ini. Warriors juga udah encourage. Si Podzemski. Untuk. At least nembak. Lapan kali. Three point. Again. Tapi. Kita harus ingat sih. Brandon ini masih 2-1 sih. Jadi mungkin harapannya lebih ke Moses Moody. Dan juga Jonathan Kuminga. Untuk bisa. Meledak. Dan juga membantu sih. Secara defense. Dan juga secara offense. Untuk. Golden State Warriors. Years. Off season ini. Warriors nambah. D'Anthony Melton. Kyle Anderson. Dan juga. Probably. Their biggest. Ataupun juga. Their best signing. Adalah. Buddy Hilt. Ini mau mencoba. Untuk recreate. Splash Brother. Again. Karena Buddy Hilt. Ini adalah salah satu shooter. Terbaik juga. Di NBA. Tapi. Menurut gue sih. Masih agak berat ya. Untuk bisa masuk ke top 6. Top 6 di West aja. Dengan squad seperti ini. Menurut gue masih berat banget. Big man sih. Big mannya Warriors. Tanpa size. Susah untuk mereka bisa menang rebound. Untuk punya interior defense yang bagus. Karena. Mereka masih sangat bergantung sekali. Dengan Kevin Looney. Dan juga kepada Trace Jackson Davis. Dua pemain itu not bad. Tapi menurut gue. Kalau lawannya 7 foot 1. 7 foot 2. Itu mereka akan susah banget. Untuk bisa. Box out. Itu juga rebound. Melawan pemain-pemain yang lebih tinggi sih. Pahal saya mah deh. Kalau pemain. Marcus Bolden gak cedera aja. Marcus menurut gue. Bisa banget sih. Nembus. Rosternya si Google State Warriors ini. Tapi. Mungkin memang belum rezekinya Marquise. Untuk bisa satu tim. Dengan Steph Curry. So. Mike dan Levy. Please. Kasih. Steph Curry. Supporting cash. Yang lebih oke lagi. Kedepannya. Karena Steph next season. Akan 37 tahun. Maret deh. Maret 18 ya. Kok ngalah ya. Steph Curry itu akan 37 tahun. Jadi. Championship window nya dia. Akan semakin kecil. Dan juga semakin sempit. Tapi. Steph still playing like. An all NBA player sih. Last season aja dia. 26,4. Probably one of his best season. Probably. In the NBA. He was killing the Olympics. Melawan Serbia. Lalu juga melawan Perancis. Dia bawa USA menang. Jadi. Harapannya adalah. Gue pengen lihat sekali lagi aja. Warriors bisa contend for a championship. I think. That would be fun dong. Untuk bisa melihat mereka deep run. Deep play off. But. Memang udah gak banyak ya. Trade chips nya. Ataupun juga asetnya mereka sih. Kecuali mereka mau lepas. Brandon Pojemski. Ataupun Jordan Kumingai. Mereka tidak mau lakukan. Untuk mendapatkan seorang. Lowry Markkinen. Jadi. Ya. Kita lihat lah. Bagaimana next season ini. Untuk Warriors. Tapi kita nikmatilah. Tahun-tahun terakhirnya. Lebron James. Tahun-tahun terakhirnya. Steph Curry. Apalagi tadi mereka. Christmas game akan ketemu ya. Oh. That's gonna be fun though. That's gonna be epic. Gue gak tau. Kita bakal dapet berapa lagi. Christmas game. Antara Lebron dan juga Steph. So. Better watch it. Better stay tuned. But. Kayaknya Dub Nation harus bersabar. Next season ini. Kayaknya kalo timnya lolos ke playoff aja. Udah bagus sih. Menurut gue. Next year ini. Dan kemarin nih. Udah ada yang nonton belum. Video interviewnya Lebron James. Di The Shop ya. Kau kan lagi. Saat lagi Olympics di Paris. Gue gak bisa masukin videonya. Gak tau kenapa. Disini. Gue takut kena copyright juga. Tapi. Lebron lucu banget sih. Bilang. Kalo Brownie itu gak boleh panggil. Dia deh. Pas lagi latihan. Ataupun juga lagi pas main di Los Angeles Lakers. Katanya disini panggilnya. 2-3. Brown. Ataupun juga aku mau panggil Goat. Waduh berat banget ya panggilannya Goat. Tapi gue yakin. Tapi gue yakin. Gue yakin ya. Brownie itu pasti. Agak sedikit awkward kali mungkin ya. Beberapa. Hari awal ini. Pas training camp sih. Gue penasaran sih. Pas training camp itu. Ntar gimana ya. Antara Lebron sama Brownie. Gue gak kebayang. Kalo tiba-tiba Lebron dapet bola. Dapet bola di post. And then Brownie menjaga. Disikat gak ya. Gua rasa disikat kali sama Lebron. Ah. Sekali-sekali Brownie disikat sama Lebron kali. Tapi. Gue yakin juga nanti. Brownie sekali-sekali. Mungkin kalo lagi open di corner gitu. Akan lupa. Kalian ngomongin. Dad I'm open. Dad I'm open. Mungkin bisa aja keceplosan. Kayak gitu sih. Tapi. Pertanyaan sebenernya. Tapi. Apakah Brownie akan main. Untuk Lakers. Nah itu kan pertanyaan yang paling penting ya. Kemainnya ada videonya dia. Lagi latihan. Dan juga one on one. Dengan talent Horton Tucker. Dan juga dengan Darius Garland. Not bad sih. Keliatannya Brownie ada improvement. Dan juga kayaknya lebih percaya diri. Saat lagi melawan pemain-pemain NBA ini sih. Jadi. Gue rasa ya. Feeling-feeling gue. Brownie sih kayaknya opening night. Bisa masuk ke roster Lakers sih. Kayaknya. Mas Adam Silver. Dan juga. Mas Lebron. Akan sedih sih. Kalo Brownie gak pake seragam sih. Di hari pertama. Ataupun juga di opening night. Lakers nanti sih. Jadi gue cukup yakin. Kayaknya. Apapun yang terjadi. Kayaknya Brownie akan pake jersey. Ini demi viewers. Demi. Demi. Eee. Demi exposure sih. Kayaknya sih. Dan juga demi di social media. Eee. Viral. Mungkin dikasih satu lah. Brownie set. Alip ke bapaknya. Itu. Bleacher Report. ESPN Sports Center. Semua pasti akan ngepost lah. Gak mungkin enggak lah. Jadi. Kita tunggu aja lah. Nanti prediksi gue akan bener atau tidak sih. Gue penasaran. Abis. Dan last. But not least. Gue pengen banget. Share tentang. Sepatunya. Damley. Damley. Yang Dam9. Ex. Bape. Gue nextir banget sih. Yang Camus. Ini. Bener-bener klasiknya. Baiting ape banget sih. Menurut gue. Aduh. Semoga ke Jakarta ya. Ini kayak. Bisa jadi hadiah natal sih. Kayaknya ya. Tapi. Dari dulu kayaknya. Kalau ada adidas dan Baiting ape. Ke lap tuh. Selalu fire banget sih. Gue. Gak pernah dapet-dapet sih. Karena. Dulu kan. Harga resell sepatu mahal-mahal. Jadi semoga aja sih. Yang kali ini Dam9. Ex. Bape ini. Semoga. Gak usah pakai ngantri-ngantri. Semoga available di Foot Locker. Ataupun juga di adidas. Yang gampang lah. Kita akses. Karena. Bro yang camo. Pakai cana hitam. Neliput IBL. Hmm. That's gonna be fire lah. Tapi. Itu aja sih. Gue pengen share hari ini. Dan itu adalah tempat hari ini guys. Gimana guys. Format baru. Langsung aja gak pakai opening. Langsung ke beritanya. Jadi gue tunggu feedback kalian. Gue kayaknya. Pas gue nonton-nonton timeout yang dulu-dulu. Kayaknya. Kelamaan kayaknya openingnya. Mendingin langsung aja. Kita ke beritanya. Ya itu aja sih. Timer hari ini. Seneng sih. Hari ini bisa bikin timeout lagi. Hari ini gue di Medan. Nanti ditunggu liputannya dari Medan. Untuk Liga Komunitas. Medan Community League. Hopefully it's gonna be fun tonight. So. And go MU. This weekend MU gonna kick Liverpool ass. Just wanna remind you guys about that. Hehehe. Seriously. Gimana golin nanti. Jangan lupa. Mungkin sama Rashford. Mungkin golin satu ya. Jadi 2-0. Untuk MU. This weekend. So. Good luck untuk fansnya Liverpool. And yeah. Thank you guys for watching. Have a great weekend. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. called. It's a good idea. You, I will see you guys guys. Bye. 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 Terima kasih.